Oke, sebalik lagi di channel Serti Manomotovlog, Ramedo Orelon. Nah, kali ini disini saya mau sharing pemasangan Velux Spring XR menggunakan Tromol CRF150. Kenapa Tromol CRF150? Padahal motornya seberat GTR. Nah, kalau emang Tromolnya ini udah saya ganti ya. Jadi disini saya mau share buat kalian para pengguna CRF150 yang mau pasang Velux Spring XR di motor CRF150 kalian. Nah, jadi untuk pembelian dari Velux Spring XR ini sendiri. Jadi kemarin itu saya dapat harga murah ya. Tapi kalau untuk harga asli, untuk ukuran 3.5 itu sendiri Rp550. Untuk ukuran depan saya menggunakan 2.5 itu kemarin di harga Rp440. Disini saya menggunakan Tromol CRF bukan yang Ori ya. Karena kalau kalau itu kan halnya berbeda. Jadi ini saya menggunakan Tromol dari CRF150 yang merek Zog. Jadi halnya itu sama dari Spring XR-nya sendiri. Jadi nggak ada hal yang kurah atau hal yang nggak terpakai. Nah, disini untuk pemasangannya ini sendiri itu agak sulit. Jadi disini saya mau share buat kalian yang masih penasaran. Bisa nggak ya? Spring XR dipasang di CRF150. Sangat bisa. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Jadi disini itu kemarin saya menggunakan waktu pasang itu terdapat 3 trial and error. Dan ternyata udah bisa. Dan disini saya mau share. Yang pertama, ukuran jari-jari. Nah, ukuran jari-jari disini itu sangat fatal. Karena kenapa? Kemarin itu saya menggunakan ukuran jari-jari 184. Nah, saat di setel model setelan velg yang luar. Jadi kanan dapat kanan, kiri dapat kiri. Itu nyampe. Jari-jarinya nyampe. Tapi ada satu kendala. Yaitu apa? Kalipernya mentok di bagian jari-jari ini. Jadi otomatis terlalu banyak ubahan lah ya. Dikasih spacer pun masih natap. Di bagian depan itu yang paling susah. Karena bagian depan ini sendiri kan terkendala lebar swing arm. Nah, kalau belakang mungkin saya aman karena pakai kopi KTM. Jadi kan emang lebar. Nah, itu kendala itu bisa diakali. Atau bukan diakali. Jalan keluarnya kemarin itu saya ganti model setelan velg-nya. Jadi seperti ini. Nah, setelan velg-nya itu berbentuk X. Jadi untuk kanan. Jadi promol kanan dapat di kiri. Promol kiri dapat di kanan. Jadi untuk X seperti ini. Nah, ini videonya seperti itu. Bisa kalian buat contoh. Untuk kalau kalian mau setel velg. Jadi dikasihkan ke kukang setel velg-nya. Nah, seperti ini mas. Jadi seperti itu. Nah, untuk ukuran jari-jarinya itu bukan 184. Tapi 213. Kenapa 213? Karena kita di sini kan pakai promol CRF yang kemungkinan butuh panjang juga ya. Karena kan meleok-meleok. Kalau 184 itu kalau kiri velg-nya standar itu bisa. Tapi kalau untuk velg sprint XR ini sendiri dengan promol CRF. Kalian harus menggunakan jari-jari ukuran 184. Kalau kemarin saya menggunakan TAD 184. Eh, TAD 213. Itu seharga 160an kemarin saya dapat. Dan ini sudah terpasang. Karena emang butuh panjang ya. Nah, di sini setelannya itu agak berbeda ya. Jadi ada jari-jari yang dibengkokkan. Seperti ini. Kalau untuk kekuatan itu belum saya coba. Belum saya coba. Nah, nanti saya bakal coba kekuatannya seperti apa. Karena kan tetap berbeda ya. Bentuk jari-jari yang biasanya. Dan ini custom seperti ini kan pastinya kekuatannya berbeda. Tapi nanti saya coba. Nah, di sini baru saya bongkar. Nah, jadi untuk kalian yang mau pasang di CRF 150. Seperti itu guys. Dan tampilannya nanti seperti ini. Tapi ini terpasang di motor Supra JVR. Tampilan dari Sprint XR. Menggunakan tromo CRF 150. Terus jari-jarinya 213. Ingat, ukuran 213. Bukan 184. Nanti kalian kurang panjang. Jadi persiapkan itu. Untuk dana yang disiapkan. Kalau kemarin saya style file itu kena 100 ribuan. Nah, untuk yang lain-lain. Paling kalian pasang banyak juga sih. Nah, seperti itu guys. Untuk sharing yang saya sampaikan. Karena emang kemarin sebelum saya pasang. Itu saya browsing-browsing di YouTube. Itu belum ada yang nge-share ya. Untuk tromo CRF 150 sendiri. Kalau untuk yang lain itu bisa. Nah, untuk tromo CRF 150 ini sendiri kan. Ini ada kayak blimpin-blimpinnya. Jadi emang agak nekuk-nekuk. Kalau yang lain itu, wah mudah banget. Karena tromo biasa tinggal ya lurus-lurusin aja. Kalau ini kan bengkong-bengkong. Jadi, ini saya share di YouTube. Biar membantu buat kalian yang pengen. Sprint XR dipasang di motor CRF 150. Oke, kita lihat tampilannya setelah pasang. Sprint XR di CRF 80, tromo CRF 50. Oke. Oh yes, jadi seperti itu tadi. sharing untuk pemasangan Sprint XR dipadukan di tromo CRF 150. Nah, untuk pemasangan jari-jarinya itu seperti ini. Untuk di bagian kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi, kalian bisa ikuti untuk model setelan pelek ini di motor CRF 150. Kalian gimana? Ganteng kan? Kalau dipasang di CRF 150 sih kelihatan gabut banget ini. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Mantep kan? Kalau ini kan dipasang di motor Supra CTR 150. Kalau dipasang di CRF 150, nggak beda jauh lah ya. Kalau untuk kaki-kaki. Kalau ini kan tampilan di bagian bodinya. Oke. Saya Sertiman Motovlog undur diri. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe dulu di channel Sertiman Motovlog untuk video-video selanjutnya. Saya Sertiman Motovlog undur diri. And see you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax